Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasilatuna Berjumpa kembali dengan channel kami Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Sahabat pada kesempatan Kali ini Saya akan mempresentasikan Bagaimana mengganti Bahasa menu Bahasa pada menu Microsoft Word Kita ganti dengan bahasa Arab Bahasa Indonesia atau Pilihan bahasa yang lain Di sini yang tampil Adalah menggunakan bahasa Inggris Karena ini adalah settingan default Dari Microsoft Office Caranya bagaimana Kita klik File Kemudian klik Option Kita pilih More Lalu Option Di bagian Word Option ada beberapa menu Kita pilih Language Pilih Bahasa Baik di bagian atas ini Kita pilih yang Add Language Nah di sini Sebelumnya saya sudah menginstall yang Bahasa Arab Nanti untuk mempraktekannya Kita akan Kita akan Bisa mengganti dengan bahasa Arab Untuk saat ini Saya Menambahkan bahasa Indonesia Ketika kita menginginkan bahasa yang lain Tinggal kita ulang kembali Dan kita pilih Bahasa yang ingin kita Masukkan pada Program ini Kita pilih Indonesia Kita cari Indonesia Lalu kita klik Install Kemudian kita klik OK Selanjutnya akan ada Proses pengupdatean sistem Kita tunggu Sampai selesai Baiklah sahabat Update Office sudah selesai Dan ada keterangan Pembaruan telah di install Kita tutup Selanjutnya kita buka Microsoft Office kita Word kita Dan untuk penginstalan Atau pengupgradean Tadi memang Membutuhkan beberapa Waktu Bisa 5 menit 10 menit Atau bisa lebih Tergantung dari Jaringan yang kita Melihat Langkah selanjutnya Adalah Kita klik File Kemudian kita klik Lagi Pada menu Nah ini sudah menjadi Bahasa Beda ini Option Ini bahasanya menjadi Bahasa Indonesia Baik ini Yang sudah terinstall Di bagian Bahasa ini Adalah Bahasa Inggris Bahasa Arab Kemudian Bahasa Indonesia Nah ini Sahabat Baik tampilan disini Sudah berubah menjadi Ini ya Beranda Sisip Sisipkan Desain Tata letak Kalau sebelumnya adalah Layout Kemudian ada Desain Ada view Disini Menjadi Peninjau Menjadi tampilan Ada view Referensis Menjadi referensi Baik sahabat Tampilan dari Microsoft Office kita Sudah berubah menjadi Bahasa Indonesia Bagaimana kita Merubah menjadi Bahasa yang lain Kita klik File Kemudian kita Klik Selengkapnya Lalu klik Option Kita pilih Bahasa Pada Opsi Word Di bagian Tengah sini Sudah ada Beberapa Bahasa yang Sudah kita Miliki Yang sudah kita Install Sebelumnya Saya sudah Menginstall Bahasa Arab Kemudian Bahasa Inggris Adalah Bahasa Default Atau Bahasa Bawaan Dari Office Ini Kita Tinggal Pilih saja Umpamanya Kita Merubah menjadi Bahasa Arab Kita tinggal Klik Bahasa Arab Lalu kita Naikkan ke Atas Jadi ini Pindah Klik Pindah Pindah ke Atas Sampai Nomor 1 Kemudian Kita klik OK Kemudian OK lagi Lalu kita Tutup Lalu kita Tutup Tampilan Dari Microsoft Microsoft Word Kita Buka Kembali Dan Microsoft Office Atau Word Kita Microsoft Word Kita Sudah Berubah menjadi Menunya Maksud saya Sudah Berubah menjadi Bahasa Arab Ketika kita Menginginkan Bahasa Yang Lain Kita Tinggal Menambah Bahasa Dari Yang Kita Inginkan Pada Lafad Luhah Disini Nanti Kita Tambahkan Lagi Baik Saran Saya Sahabat Tidak Perlu Menggunakan Bahasa Yang Tidak Dimengerti Contohnya Menggunakan Bahasa Cina Atau Bahasa Korea Yang Dengan Abjat Yang Sahabat Sendiri Tidak Mengerti Karena Khawatirnya Nanti Untuk Merubah Kembali Seperti Semula Menjadi Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Atau Bahasa Apa Bahasa Indonesia Atau Bahasa Arab Kita Kesulitan Dalam Memilihnya Jadi Jangan Mencoba Bahasa Yang Sahabat Sendiri Tidak Mengerti Kita Rubah Dulu Menjadi Bahasa Inggris Agar Menjadi Sedia Kala Kita Naikkan Ke Atas Ada Tahrik Li A'la Jadi Dipindah Ke Atas Klik Lagi Baru Klik Muafiq Kita Oke Kemudian Kita Close Kita Tampilkan Lagi Sudah Menjadi Bahasa Inggris Demikian Mudah Mudah Mudahan Membawa Manfaat Bagi Yang Belum Support Channel Ini Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Apabila Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Sekali Lagi Share Video Ini Agar Orang Lain Bisa Memanfaatkan Wasilatuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh